Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alemin Wassalatu wassalamun wa'alaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nabiyeina Muhammadinu ala alihi wa alihi wa alt-habihi wa man tabi'ahahu bi'ahsan ila yaumiddin alah salama baslima katira wa alishra alal muslimin wa almuslimat rahimani wa rahimakumullah insyaallah kita akan Melanjutkan kembali Mengambil faedah bersama Dari Tafsir Surat Juz Amma Atau Juz yang Juz Amma yang ada Surat-surat pendek yang ada pada Al-Quran Dan kita masih pada Firman Allah Atau masih ada pada surat Al-Buruj Atau sudah selesai Sehingga saya masih pada Surat Al-Buruj Pada ayat yang tersebelah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Berkata Al-Imam Nukasir Pada surat Tentang surat Al-Buruj Ayat yang kesebelah sini Allah subhanahu wa ta'ala Memberitakan Dalam ayat ini Tentang hamba-hambanya yang beriman Bahwasannya Bahwasannya mereka itu apa Bahwasannya Bagi mereka orang-orang yang beriman Itu surga Surga Kebun-kebun Di surga Yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai Kebun yang di bawahnya Mengalir Sungai-sungai yang airnya mengalir Dan ini berbeda dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah siapkan bagi orang-orang kafir dan munafiqin Berbeda dengan apa yang Allah bersiapkan bagi musuh-musuhnya Dari orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin Bagi mereka adalah apa Al-harik wal-ja'ib Sebagaimana Ayat sebelumnya Walahum azabu jahannam Walahum Azabul harik Ada pun orang-orang yang Ashabul uqdud Yang mereka itu Apa namanya Menyalakan api Dat al-wqud Yang disana ada Datul zat al-wqud Yang api itu dinyalakan dengan bahan bakarnya Dengan apa namanya Kayu Idhum alaiha u'ud Dan mereka Duduk di atas api tersebut Wahum ala maya fa'aluhuna bil mu'minina Syuhud Dan mereka sambil melemparkan Orang-orang yang beriman Di dalam Api tersebut Dan mereka menyaksikannya Nah ini mereka Tidak punya kasih sayang Tidak punya rahmah Sangat sekali Terhadap orang-orang yang Beriman Dan mereka tidak melakukan itu Orang-orang Ashabul uqdud Mereka tidak melakukan itu Kenapa mereka itu Melemparkan orang-orang beriman Yang terpuji Yang memiliki Yang menguasai langit-langit dan bumi Karena sebab itulah mereka itu apa Disiksa Karena sebab itulah mereka itu dilemparkan oleh Orang-orang kafir Kedalam Kedalam api yang telah mereka Nyalakan Maka bagi mereka Lahum adabu jahannam Walahum adabul hari Bagi mereka Adab yang sangat pedih Ada pun orang-orang yang Beriman Innal ladina amanu Wa aminu salihat Ada pun orang yang beriman Dan beramal salih Lahum jannadun Lajri Minta dihal anhar Mereka akan mendapatkan Kebun-kebun di surga Yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai Nah Zadikal Fawzul Kabir Dan itulah Kemenangan yang Besar Tidak ada kemenangan yang lebih besar Daripada Kemenangan Itu Tidak ada kesuksesan yang lebih besar Daripada kesuksesan Diselamatkannya orang dari Api neraka Dan dimasukkan ke dalam Surganya Oleh karena itu Allah menyebutkan Zadikal Fawzul Kabir Itulah Kesuksesan Itulah kemenangan yang besar Kemenangan yang Tidak ada yang lebih besar Daripada Kemenangan itu La Fawza A'bam Min hadah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Berkira Inna badsyarabbika La shabih Sesungguhnya Sesungguhnya Badsyarabbika Al-badsyarabbika Yaitu Al-ah Bil'ulf Menghukum dengan Keras Menghukum dengan Marah Dengan murka Sesungguhnya Badsyarabbika 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 Hukuman Allah subhanahu wa ta'ala Itu La shajid Sesungguh Hukuman yang sangat Yang sangat Keras Ayy Inna badsyahu Wantiqamahu Min a'dayhi Alladina Kazzabu Rusulahu Wa khalafu Amrohu La shajidu La shajidu Adimun Kawi Nah Dikatakan oleh Al-imun Nukathir Sesungguhnya Hukuman Atau azab Allah Dan Balas dendam Allah subhanahu wa ta'ala Atau hukuman Yang Allah Timpakan kepada Musuh-musuhnya Yang mereka itu Mendustai Utusan-utusannya Yang mereka itu Menyelisihi Perintah Allah subhanahu Wa ta'ala Itu Sungguh Hukuman Atau siksa Yang sangat besar Sangat keras Karena Allah subhanahu Wa ta'ala Adalah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Itu sangat kuas Sangat kuat Yang Allah subhanahu wa ta'ala Apabila Menghendaki Sesuatu Itu akan Segera terjadi Sebagaimana Kehendaknya Maka ini Kekuatannya Sangat besar Tidak ada yang bisa Menghalami Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang Allah Kehendaki Pasti akan Terjadi Dan akan terjadi Hanya dalam Sekejap mata Atau kurang dari itu Langsung Terjadi Apa yang Allah Kehendaki Nah Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dalam Ayat berikutnya Innahu Innahu Wa yubdi Wa yu'id Innahu Wa yubdi Wa yu'id Dan sesungguhnya Atau sesungguhnya Dialah Allah Yang yubdi Wa yu'id Yang menciptakan makhluk Dan kemudian Apa Menghidupkan kembali Setelah matinya Ini menunjukkan Dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Dari kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Dan maha Mampunya Allah yang sempurna Maha Kekuasanya Allah Yang sempurna Maka Allah bisa Menciptakan Sesuatu yang tadinya Belum ada Menjadi ada Kemudian Allah Matikan Kemudian Allah Menghidupkannya Kembali Sebagaimana Waktu menciptakannya Bila Mumanik Wa la mudafi Tanpa ada yang Bisa menciptah Dan tanpa ada yang Bisa menahan Apa yang Allah Kehendaki Kalau Allah sudah Menghendaki Akan terjadi Dan tidak ada yang bisa Menghalanginya Dan Allah yang Menciptakan Dan Allah yang Mengulangi Penciptaannya Namun bersamaan itu Pula Allah adalah Ghofur Meskipun Allah itu Maha perkasa Maha kuasa Sempurna Kekuatannya Apa yang Allah Kehendaki Akan terjadi Adabnya Sangat pedih Namun demikian Allah itu Ghofur Allah itu Maha Maha pengampun Allah akan Mengampuni Dosa Orang-orang yang Bertobat Kepadanya Dan merendahkan Diri Kepadanya Meskipun Dosa apa saja Dosa apa saja Yang diperbuat oleh Hamba-hambanya Maka Allah itu adalah Ghofur Maha pengampun Ini Allah Maha pengampun Bagi orang-orang Yang Allah Kehendaki Dosa sebesar Apapun Allah akan Ampuni Bagi orang-orang Yang Allah Yang Allah Kehendaki Nah Ada pun yang tidak Allah kehendaki Maka dia akan Mendapatkan Apa Akan mendapatkan Azad Dosa yang Dia lakukan Yang Allah Kehendaki Akan mendapatkan Ampunan Dan Allah itu Sangat luas Ampunannya Yang Allah Kehendaki Mendapatkan Ampunan Maka dia Mendapatkan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Rahmat yang Sangat luas Ada pun yang Tidak Allah Kehendaki Untuk mendapatkan Ampunan Maka Dia akan Mendapatkan Azad yang Sangat Keras Yang tidak Ada yang Bisa menghalangi Azad Allah Azad Wa huwa Al-Ghofur Al-Wadud Dan Allah Disamping Ghofur Adalah Allah itu Wadud Al-Ghofur Tapi Ghofur Yang Wadud Apa artinya Ghofur Pengampun Wadud Itu Yang Mencintai Mengampuni Dan Mencintai Ini Allah Subhanahu Wa ta'ala Disini Allah iringkan Antara Mengampuni Dan Mencintai Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Ketika sudah Mengampuni Hambanya Kemudian Allah Mencintainya Oleh Kali itu Orang yang Bertobat Itu Allah Sangat Senang Dengan orang Yang bertobat Sangat senang Dengan orang Yang bertobat Lebih 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 Dari Senangnya Orang yang Apa Orang yang Mendapatkan Barang Dengan Tunggangannya Yang Dinaikkan Di Tunggangannya Tadi Di Padang Pasir Yang Dia Sudah Yakin Atau Sudah putus Asa Tidak Akan Mendapatkannya Nah Ini Ada Kisah Kisah Orang Yang Kehilangan Tunggangan Dan Barang Yang Ada Di Tunggangannya Kehilangannya Di Padang Pasir Kita Tahu Padang Pasir Itu Tempat Yang Disana Tidak Ada Tempat Berkeduh Kecuali Pohon-pohonan Yang Kering Yang Tidak Rindang Kemudian Juga Disana Tidak Ada Penduduk Tidak Ada Masyarakat Maka Orang Yang Kehilangan Kendaraannya Disana Dan Kehilangan Makanan Minumannya Perbekalannya Hilang Maka Tidak Bisa Kita Bayangkan Bagaimana Sedihnya Dan Bagaimana Bingungnya Orang Tadi Kehilangan Tunggangan Dan Kehilangan Makanan Serta Minumannya Di Tempat Yang Seperti Itu Kalau Hilangnya Di Kota Itu Masih Bisa Mencari Ini Hilangnya Di Padang Pasir Di Tempat Yang Disana Tidak Ada Orang Maka Orang Tadi Putus Asah Sehingga Merasa Sudah Tidak Bisa Menemukan Barangnya Karena Saking Sedihnya Dan Saking Bingungnya Kemudian Orang Tadi Berteduh Di Sebuah Pohon Ketika Bangun Ternyata Tunggangannya Yang Membawa Perbekalannya Ternyata Sudah Ada Di Depannya Maka Dia Langsung Pegang Tali Kekang Kendaraan Tadi Supaya Tidak Lepas Lagi Dan Saking Senangnya Dia Mengatakan Ya Allah Anarabbuk 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 Ya Allah Aku adalah Rabbimu Dan Engkau adalah Hambaku Sampai Seperti itu Saking Senangnya Sampai Salah Ucap Kita Tidak Bisa Bayangkan Kayak Apa Senangnya Dan Allah Lebih Senang Dengan Orang Yang Bertobat Dari Senangnya Orang Tadi Mendapatkan Barang Apa namanya Yang hilang Di Padang pasir Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Wajud Allah itu Memiliki Allah subhanahu wa ta'ala Itu Gopur Maha pengampun Dan Allah subhanahu wa ta'ala Itu Maha Kasih sayang Kepada Hamba Hambanya Ini Kalau sudah Bertobat Allah Cintai Berbeda Dengan Manusia Ya kan Kalau orang Biasanya Ketika Temannya Atau Barangkali Istrinya Minta maaf Setelah Salah Itu Tidak Langsung Muncul Cintanya Nanti Bertahap Baru Datang Lagi Lama Orang Kalau sudah Berbuat Salah Kemudian Dia maafkan Itu Langsung Dia cintai Lagi Tapi Dia bertahap Dia akan Datang Cintanya Lagi Namun Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Ketika Orang itu Berbuat Maksiat Dan Kemudian Bertobat Maka Allah Mengampuninya Dan Allah Kemudian Mencintai Allah Kemudian Mencintai Nah Ini Al-Wajib Dari Kalimat Mawadda Itu Cinta Yang Yang Bersih Cinta Yang Sangat Allah Itu Memiliki Sifat Cinta Memiliki Sifat Cinta Tentu saja Cintanya Tidak Sama Dengan Cinta Makhluknya Cinta Sesuai Dengan Keagungan Allah Subhanahu Wa ta'ala Sebagaimana Juga Orang-orang Yang Mencintai Allah Dengan Cinta Yang Sesungguhnya Cinta Yang Luar Biasa Itu Berbeda Dengan Cinta Dari Makhluk-makhluk Yang Lainnya Meskipun Antara Makhluk Saja Bisa Berbeda Cintanya Seorang Yang betul-betul Cinta Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dari Wali-wali Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Cintanya Luar biasa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Berbeda Berbeda Dengan Cintanya Orang-orang Yang Yang Lain Maka Antara Makhluk Saja Berbeda Maka Bagaimana Dengan Cintanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Tentu Berbeda Dengan Cintanya Makhluk-makhluk Nah Wahu Al-Ghufur Wadud Dul-Arshil Majid Dul-Arshil Majid Di sini Dalam Apa namanya Di kitab saya ini Dul-Arshil Majidu Pakai Dormah Yang Memiliki Arsh Yang Majidu Ini bisa Dibaca Majidu Bisa Dibaca Majidi Dikatakan oleh Imam Bukadir Fihi Kir'atan Ada dua Bacaan Al-Rak'u Ala'anahu Sifatun Dir-Rab Bisa Dibaca Dommah Bisa Dibaca Dibaca Rafa Dengan Al-Majidu Berarti Ini sifat Sifatnya Siapa Sifatnya Allah Allah itu Memiliki Sifat Majid Majid itu Artinya Yang Memiliki Al-Majid Yang Memiliki Keaguman Dul-Arshil Majidu Bisa Juga Dibaca Al-Jar Bahasanya Yang kedua Dengan Dijar Dengan Dikasroh Dengan Dibaca Dul-Arshil Majidi Berarti Kalau Majidi Itu sifat Bagi Arsh Jadi Arshnya Yang Agung Arshnya Yang Disifati Dalam Ayat Ini Dengan Sifat Arshnya Itu adalah Arsh Yang Sangat Besar Nah Wa Wakilah Huma Ma'na Sahih Dan Keduanya Dikatakan oleh Imam Dukatir Maknanya Benar Allah Juga Memiliki Al-Majid Memiliki Sifat Majid Yaitu Memiliki Keaguman Dan Juga Arshnya Allah Juga Demikian Arshnya Allah Adalah Makhluk Yang Paling Besar Dari Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Ada Yang Lebih Besar Dari Arsh Bahkan Lebih Besar Dari Kursinya Allah Subhanahu Wata'ala Kursinya Allah Padahal Dikatakan Kursi Samawati Wata'ala Kursinya Allah Itu Meliputi Langit Dan Bumi Lebih Besar Dari Langit Yang Tujuh Lebih Besar Kursinya Allah Subhanahu Wata'ala Meliputi Langit Dan Bumi Bahkan Disebutkan Dalam Hadith Perbandingannya Antara Bumi Dengan Kursi Itu Seperti Cincin Yang Dilembar Di Padang Pasir Ini Apa Namanya Cincin Itu Buminya Ini Dalam Jarak Mungkin 5 Meter Sudah Tidak Nampak Itu Cincin Ini Bumi Sangat Kecil Dibanding Dengan Kursi Bagaimana Dengan Manusianya Manusianya Kayak Apa Lagi Ini Buminya Sangat Kecil Dibanding Dengan Kursi Sementara Itu Dalam Hadis Yang Lain Dikatakan Kursinya Allah Dibanding Dengan Arsh Allah Itu Juga Seperti Cincin Yang Dilempar Di Padang Pasir Kursi Itu Sangat Kecil Dibanding Dengan Arsh Allah Maka Bagaimana Dengan Allah Allah Subhanahu Ata'ala Sebagaimana Kita Sebutkan Dalam Surat Kita Allahu Akbar Allah Maha Maha Besar Allah Maha Besar Dari Segala Sesuatu Maka Ini Arsh Allah Memiliki Arsh Yang Sangat Besar Makhluk Allah Yang Paling Besar Dan Paling Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Allah Istawa Allah Berada Di Atas Arsh Dengan Keberadaan Yang Sesuai Dengan Kemuliaannya Wa Dula Arsh Majid Allah Yang Memiliki Arsh Yang Besar Atau Allah Yang Maha Besar Yang Memiliki Arsh Allah Yang Maha Agung Yang Memiliki Arsh Atau Allah Yang Memiliki Arsh Yang Sangat Besar Dula Arsh Majid Fa'alun Fa'alun Lima Yurid Dan Allah Itu Fa'al Lima Yurid Allah Itu Mampu Untuk Melakukan Apa saja Yang Allah Kehendaki Dikatakan Al-Alimah Mbunukasir A'imah Ma'arada Fi'lahu La Mu'affaba Lihukmihi Apapun Yang Allah Inginkan Untuk Allah Lakukan Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Apa Yang Allah Tetapkan La Yus'al Ama Yaf'al Allah Tidak Ditanya Tentang Perbuatannya Apa Yang Allah Lakukan Tidak Ada Yang Berhak Untuk Menanyakan Kenapa Allah Lakukan Ini Kenapa Allah Lakukan Tidak Ada Yang Berhak Untuk Menanyakan Seperti Itu Allah Itu Melakukan Apanya Allah Gehendaki Yang Tidak Ada Yang Bisa Menghalanginya Dan Tidak Ada Yang Berhak Untuk Menanyakan Apa Yang Allah Lakukan Berbeda Dengan Manusia Manusia Ditanya Dari Perbuatannya Manusia Ditanya Dari Perbuatannya Ada Allah Maka Allah Tidak Tidak Ada Yang Berhak Untuk Menanyakan Apa Yang Allah Lakukan Apa Yang Allah Lakukan Itu Tidak Ada Yang Menghalanginya Kenapa Hal ini Karena Keagungan Allah Karena Kebesaran Allah Karena Maha Kuasanya Allah Karena Hikmahnya Allah Dan Adilnya Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kemudian Hal Atta Khaadithul Junud Dikatakan oleh Imam Nugahir Tentang ayat ini Hal Atta Khaadithul Junud Fir'auna Wasamud Apakah Telah Datang Kepada Engkau Berita Tentang Junud Tentang Pasukan Yaitu Fir'aun Wasamud Yaitu Fir'aun Dan Samud Apakah Telah Datang Kepada Engkau Para Penantang Penentang Cerita Tentang Para Penentang Cerita Tentang Orang-orang Yang Menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mendustai Rusulnya Utusannya Yaitu Fir'aun Dan Kaum Samud Dikatakan Dikatakan Apakah Sudah Sampai Berita Kepada Engkau Tentang Bagaimana Allah Menghukum Para Penantang Penentang Yaitu Fir'aun Dan Samud Yang Allah Telah Menghukum Mereka Dengan Hukuman Yang Sangat Keras Yang Tidak Ada Yang Bisa Menentang Menghalangi Hukuman Tersebut Siapapun Ini Dikatakan Al-Imam Bukadhir Ini Sebagai Takrir Sebagai Penguat Dari Apa Yang Allah Sebutkan Sebelumnya Yaitu Bahwasannya Hukuman Allah Sangat Sangat Ceras Dan Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Tidak Ada Yang Bisa Mencegah Hukuman Allah Subhanahu Wata'ala Yang Sangat Keras Bahkan Orang-orang Kafir Mereka Adalah Orang-orang Yang Senantiasa Menusahkan Orang-orang Yang Selalu Ragu Dan Selalu Menentang Orang-orang Kafir Itu Orang-orang Yang Selalu Ragu Selalu Menentang Selalu Kufur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wallahu Mera'ah Muhid Padahal Allah Itu Mengetahui Apa saja Yang Mereka Lakukan Allah Mengetahui Apa saja Mereka Lakukan Dan Allah Mampu Untuk Melakukan Apa yang Allah Kehendaki Namun Orang-orang Kafir Itu Apa namanya Lalai Dari hal ini Sehingga Mereka Tetap Diatas Kekafirannya Mereka Tetap Diatas Penentangannya Kepada Syariat Allah Subhanahu Wata'ala Mendustai Utusannya Padahal Allah Itu Di belakang Mereka Meliputi Mereka Ini Allah Subhanahu Wata'ala Maha Mampu Untuk Melakukan Apa yang Allah Kehendaki Kepada Mereka Tidak Ada Yang Luput Dari Penglihatan Allah Pengawasan Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Apa yang Dibawa oleh Rasul Adalah Quran Yang Majid Sifatnya Sama Yang diberi Sifat Majid Juga Quran Dan Allah Subhanahu Wata'ala Juga Menisifati Dengan Sifat Majid Yang artinya Memiliki Keagungan Bahkan Apa yang Dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Adalah Quran Yang Majid Fi Lauhin Mahfud Yang Al-Quran Ini Ada Di Lauh Mahfud Disamping Diturun Kala Allah Subhanahu Wata'ala Di Muka Bumi Ini Sebelumnya Al-Quran Ini Sudah Tertulis Di Lauh Mahfud Nah Dan Ini Juga Ada Dua Bacaan Ada Dua Bacaan Fi Lauhin Mahfudin Mahfudin Atau Dibahasa Juga Fi Lauhin Mahfudun Kalau Mahfudun Berarti Apa Sifat Bagi Kur'annya Kur'an Itu terjaga Kur'an Yang terjaga Di Lauh Kur'an Yang terjaga Di Lauh Lauh Sudah Diangkat Pena Dan Sudah Terjaga Tidak Akan Ditambahi Tidak Akan Dikurangi Tidak Akan Diubah Nah Setelah Allah Tetapkan Bahwa Apa Yang Sudah Dilauh Mahfud Itu Tidak Bisa Tidak Bisa Dirubah Adapun Yang Diluar Lauh Mahfud Bisa Berubah Mala Karena Itu Penulisan Kan Ada Tiga Penulisan Ada Tiga Penulisan Pada Lauh Mahfud Ini Tidak Bisa Dilubah Tidak Allah Lupa Namun Ada Penulisan Yang Ada Di Rahim Ketika Bayi Itu Berada Di Penulisan Ketika Bayi Itu Di Perut Ibu Ketika Sudah Berumur Empat Bulan Disana Apa Namanya Allah Tulis Pada Bayi Tadi Tentang Ketetapan Ketetapannya Namun Disitu Bukan Sesuatu Yang Tidak Bisa Dirubah Ada Pun Yang Diloh Mahfud Itu Yang Tidak Bisa Dirubah Ada Ketetapan Yang Allah Tulis Pada Setiap Tahun Yaitu Pada Malam Kodar Ada Lailah Kodar Ini Ada Ketetapan Allah Yang Allah Tulis Setiap Tahun Sebagai Ketetapan Dalam Satu Tahun Sampai Malam Kodar Berikutnya Ini Barangkali Yang Bisa Kita Ambil Baidah Dari Surat Al-Buruj Masuk Pada Surat Berikutnya Surat Tariq Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perfirman Wasamai Wa Ta'ala Demi Langit Dan Demi Tariq Apa itu Tariq Tariq Ini Apa Allah Bersumpah Demi Langit As-sama Dan Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Allah Ketika Bersumpah Dengan Makhluk Menunjukkan Tata Keistimewaan Makhluk Tadi Disana Ada Hikmah Dibalik Apa Yang Allah Jadikan Sebagai Sumpah Dan Allah Bersumpah Dengan Apa Saja Yang Allah Kehendaki Dari Makhluk Makhluk Tidak Boleh Bersumpah Kecuali Dengan Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Allah Bersumpah Dengan Langit Dan Demi Apa Dan Dengan Tariq Apa Itu Tariq Ayat Berikutnya Mengatakan Wama Ajra Kam Tariq Tau Berikutnya Dijelaskan Tariq Itu Apa Makanya Tafsir Quran Dengan Dengan Quran Allah Menerangkan Tariq Itu adalah Al-Najmu As-Sakib Itulah Al-Najmu As-Sakib Dikatakan oleh Imam Bidu Gathir Yuximu Ta'ala Bintama Wama Ja'ala Fiham Al-Kawaki An-Nira Walihada Kala Was-Sama'i Wa-Tariq Tumma Kala Wama Adraka Matari Tumma Tassarahu Biqalihi Al-Najmu As-Sakib Allah Tafsirkan Tariq Dengan Ayat Berikutnya Bahwa Tariq Adalah Al-Najmu As-Sakib Al-Najmu Adalah Bintang Najmu Itu Bintang As-Sakib Itu Yang terangnya Bisa sampai ke Mana saja Sangat terang Bintang yang sangat terang Menyinari Dengan sinar Yang sangat terang Kenapa Bintang ini Dikatakan Tariq Berkata Qutadah Dan yang lainnya Qola Qutadah Sebagaimana Dikatakan Al-Najmu Kecil Diberi nama Bintang Itu Dengan Tariq Di An-Nahu Innama Yuro Bil-Lail Wa Yahtafi Bin-Naha Karena Bintang itu Dilihat Waktu Malam Hari Dan Menghilang Waktu Siang Hari Maka Dikatakan Dengan Nama Tariq Tariq Itu Yang muncul Pada Malam Hari Dan Hilang Ketika Siang Hari Ini Tariq Kenapa Bintang Diberi Nama Tariq Yang muncul Pada Malam Hari Dan Kenapa Diberi Nama Tariq Karena Demikian Karena Dia Muncul Pada Malam Hari Dan Menghilang Wadah Siang Pada Siang Hari Nah Disini Allah Bersumpah Dengan Dengan Bintang Dan Bintang Berarti Merupakan Sesuatu Yang Allah Istimewakan Allah Berikan Keistimewaan Sehingga Dijadikan oleh Allah Sebagai Yang Dijadikan Sebagai Sumpah Untuk Bersumpah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dikatakan oleh Imam Al-Ibn Abbas Al-Sakif Artinya Al-Mubi Al-Najmul Saqif Bintang Yang Menyinari Berkata Suddi Yaskubu Syayatin Ida Ursila Al-Aleyha Berkata Iqrimah Wamubi'un Wamuhri'un Nishayat Nishayatan Al-Najmul Saqif Bintang Yang Bisa Menembus Menghantam Syayatan Bisa Juga Diatakan Bintang Yang Bukan Dengan Cahayanya Yang Terang Tapi Bintang Ini Bisa Menembus Menghantam Syayatan Bahkan Dikatakan oleh Iqrimah Bintang Yang Terang Yang Bisa Membakar Syayatan Karena Diantara Fungsi Bintang Adalah Rujuman Disayatin Bintang Itu Diantara Fungsinya Ada Tiga Fungsi Bintang Ada Tiga Yang Tidak Ada Fungsi Selain Tiga Itu Sebagai Apa Pertama Zinatan Disayatin Sebagai Penghias Langit Sebagai Penghias Langit Kemudian Yang Kedua Rujuman Disayatin Sebagai Kelempar Syaiton Bintang Itu Digunakan Untuk Melempar Syaiton Di antara Fungsi Untuk Melempar Syaiton Bukan Berarti Bintang Itu Seluruhnya Ada Bagian Dari Bintang Yang Lepas Untuk Menghantam Menghantam Syaiton Yang Mencuri Dengar Yang Mencuri Dengar Berita Dari Dari Langit Yang Ketiga Apa Fungsinya Fungsinya Sebagai Alamat Sebagai Tanda Sebagai Tanda Untuk Memberikan Petunjuk Arah Sebagai Tanda Yang Memberikan Petunjuk Arah Ini Fungsinya Hanya Tiga Barang Siapa Yang Menambah Satu Lagi Dikatakan Oleh Salaf Kalau Tidak Salah Barang Siapa Yang Menambah Satu Lagi Maka Dia Telah Berbicara Dengan Sesuatu Yang Tanpa Ilmu Dan Dia Kehilangan Bagian Dia Di Surga Nanti Terjaduh Kepada Persirikan Seperti Orang Yang Meyakini Bahwa Bintang Itu Punya Fungsi Bisa Berpengaruh Terhadap Apa Yang Terjadi Di Muka Bumi Bahwa Apa Yang Terjadi Di Muka Bumi Ini Ada Kaitan Dengan Bintang Kenapa Orang Itu Kok Rizkinya Tidak Banyak Kok Demikian Demikian Oh Waktu Lahir Karena Waktu Pas lahir Itu Muncul Bintang Itu Yang Seperti Ini Apa Syirik Mengkaitkan Kejadian Di Muka Bumi Ini Dengan Bintang Ini Adalah Kesirikan Allah Tidak Menjadikan Bintang Sebagai Sebab Dari Kejadian Di Muka Bumi Ini Allah Hanya Menjadikan Bintang Sebagai Tiga Maksud Yang Pertama Untuk Hias Penghias Langit Yang Kedua Untuk Menglempar Shelton Yang Ketiga Untuk Penunjuk Arah Itu Saja Tidak Ada Barang Siapa Menambai Ini Bisa Terjatuh Kepada Kekafiran Bisa Terjatuh Kepada Kesirikan Menjadikan Bintang Sebagai Salah Satu Sebab Kejadian Kejadian Di Muka Bumi Ini Atau Sebagaimana Diyakini Juga Orang Orang Musyrikin Dahulu Di Zaman Jahiliya Mereka Anggap Bintang Itu Sebagai Sebab Yang Mempengaruhi Turunnya Hujan Sehingga Orang Dahulu Meyakini Oh Pantas Saja Tidak Turun Hujan Karena Bintang Itu Belum Muncul Dikaitkan Ada Sebab Hujan Itu Dengan Sebab Munculnya Apa Munculnya Bintang Nah Yang Seperti ini Adalah Kekukuran Kalau Dia Meyakini Bintang Itu Yang Menurunkan Hujan Wah Ini Sudah Sirik Sirik Kesat Tapi Kalau Dia Menjadikan Menjadikan Sebagai Penyebab Bukan Yang Menurunkan Tapi Penyebabnya Maka Ini Sirik Kecil Namun Ini Sirik Yang Tentunya Seorang Harus Menjauhin Tidak Ada Kaitannya Ada Pun Kalau Dijadikan Sebagai Tanda Misalnya Oh Sudah Muncul Bintang Itu Biasanya Kalau Muncul Bintang Itu Nanti Akan Datang Musim Hujan Misalnya Seperti Tidak Apa Jadi Sebagai Tanda Untuk Siap Siap Bintang Itu Sudah Muncul Kita Siap Siap Apa Namanya Membeli Bibit Atau Yang Misalnya Siap Siap Untuk Bercocok Tanam Ketika Melihat Bintang Sebagai Tanda Tidak Apa Namun Kalau Dijadikan Sebagai Sebab Turunnya Hujan Nah Ini Tidak Tak Tanya Dan Ini Perbuatan Apa Syirik Nah Disini Allah Bersumpah Bersumpah Dengan Langit Dan Allah Bersumpah Dengan Bintang Untuk Mengatakan In Kullu Nafsir Lama Alayha Hafif In Artinya Apa In Disini Artinya Tidak In Disini Artinya Untuk Linafi Meniadakan Kullu Nafsin Lama Disini Artinya Illah Kecuali Artinya Apa Tidaklah Setiap Jiwa Kecuali Alayha Hafif Tidaklah Setiap Jiwa Kecuali Disana Ada Hafif Setiap Jiwa Memiliki Hafif Artinya Apa Ada Yang Menjaga Setiap Jiwa Itu Ada Malaikat Wa Inna Alaikum Lahafidun Kiroman Katibi Ya'lamuna Matafaluh Suka Dalam Ayat Yang Lainnya Bahwa Setiap Manusia Itu Ada Yang Menjaga Menjaga Amalannya Yang Mencatat Semuanya Dicatat Semuanya Dicatat Tidak Terkecuali Sebagian Para Ulama Katakan Tidak Ada Yang Dicatat Apakah Yang Dicatat Dengan Lesan Apakah Dengan Kota Badan Apakah Yang Ada Di Dalam Di Dalam Hati Apakah Ucapan Yang Haram Ata Apa Itu Ucapan Yang Menunjukkan Yang Bernilai Ibadah Apakah Itu Ucapan Yang Sia Sia Tidak Ada Pahala Dan Tidak Ada Dosanya Tetap Dicatat Namun Nanti Ketika Di Dihisad Tentu Tidak Akan Dihitung Sebaik Kesalah Namun Di Dalam Mencatatan Semuanya Dicatat Tidak Ada Yang Terluput Nah Ini Mengingatkan Kita Untuk Hati Hati Dalam Ucapan Kita Perbuatan Kita Dan Juga Hati Kita Apa Yang Ada Di Dalam Hati Akan Dicatat Ini Diantara Maknanya In Kullu Nafs Lama Alih Hafid Bahwasannya Tidak Setiap Jiwa Kecuali Ada Yang Ada Yang Menjaga Ada Yang Menjaga Jiwa Tersebut Artinya Ada Malaikat Yang Senantiasa Mencatat Semua Yang Dia Mencatat Disini Juga Menunjukkan Dengan Pentingnya Amalan Hati Tidak Cukup Seorang Itu Hanya Menjaga Lesannya Saja Dan Anggota Badannya Namun Dia Juga Harus Menjaga Niatnya Karena Akan Ketahuan Semuanya Diketahui Yang Niatnya Baik Dan Niatnya Tidak Baik Maka Akan Ketahuan Siapa Yang Sebetulnya Orang Yang Berniat Baik Dan Siapa Sesungguh Orang Yang Punya Niat Yang Tidak Baik Yang Memiliki Niat Yang Tidak Ikhlas Dan Siapa Ikhlas Semuanya Nanti Akan Ketahuan Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Nah Karena itu Amalan Hati ini Lebih besar Dari Amalan Anggota Badan Nanti Yang akan Dinilai Adalah Apa Amalan Hatinya Nah Maka Harus Hati-hati Dalam Segala Hal Baik Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Memerintahkan Kepada Orang Kepada Manusia Kepada Hambanya Untuk Melihat Dari Apa Dirinya Diciptakan Dikatakan oleh Imam Nukahir Tanbihun Dil Insan Ala Zafi Aslihi Alladhi Kuliq Wa Minhu Disini Ada Peringatan Allah Kepada Manusia Tentang Lemahnya Asalnya Dia Dia itu Diciptakan Dari Apa Dikatakan Dalam Ayat Berikutnya Kuliq Min Ma'in Jafiq Allah Ciptakan Manusia Dari Air Mani Air Yang Keluar Itu Air Air Mani Air Yang Yang Jafiq Yang Keluar Dengan Dengan Cepat Nah Atau Yang Keluarnya Dengan Dengan Namanya Dengan Namanya Dengan Tekanan Yang Keluarnya Dengan Tekanan Diciptakan Diciptakan Dari Air Ini Dari Air Yang Yang Orang Itu Cicip Terkena Air Tadi Air Yang Sangat Yang Yang Tidak Dinilai Oleh Orang Tidak Memiliki Harga Orang Tidak Dinilai Sebagai Sesuatu Yang Berharga Oleh Orang Apa Fungsinya Ketika Orang Melihat Dari Apa Diri Yang Diciptakan Ketika Dia Melihat Dari Apa Diri Yang Diciptakan Maka Seorang Akan Mengetahui Hakikat Dirinya Bahwa Dirinya Adalah Makhluk Yang Yang Lemah Yang Tidak Pantas Untuk Berbuat Sombong Di Muka Bumi Ini Karena Diciptakan oleh Allah Dari Sesuatu Yang Yang Hina Yang Keluarnya Air Tadi Keluarnya Air Mani Tadi Baina Sulbi Wattaroib Yang Sulbir Rajul Wattaroib Mar'ah Wattaroib Mar'ah Wah Sadruha Yang Keluar Dari Sul Keluar Dari Yaitu Dari Apa Ya Dhoher Dari Dada Atau Dari Bagian Yang Dekat Dengan Dada Atau Dari Punggung Yang Keluar Dari Sul Laki Laki Dan Taroib Masih Disini Adalah Taroib Perempuan Taroib Adalah Tempat Keluarnya Tempat Lahir Tempat Apa Namanya Ini Rahim Tempat Keluarnya Bayi Atau Disini Katakan Wahua Sodruha Yaitu Yang Ada Dekat Dada Dekat Payu Jara Nah Keluar Air Tadi Dari Itu Perempuan Itu Dari Sulub Dan Laki Laki Dari Sulub Itu Dari Dekat Dajanya Atau Dekat Punggungnya Dan Perempuan Dari Taroib Ada Juga Yang Mengatakan Sulub Dan Taroib Laki Laki Ada Yang Mengatakan Sulub Laki Laki Dan Taroib Laki Laki Saya Saya Gak 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 Tau Di Artikan Apa Ini Kurang Lebih Bagian Yang Ada Dekat Dada Sulub Itu Atau Ada Tulang Sulub Ada Tulang Yang Dekat Dada Atau Dekat Kumbung Dan Taroib Itu Adalah Ada Yang Mengatakan Itu Tempat Keluarnya Bayi Atau Ada Yang Mengatakan Juga Itu Adalah Sodru Ini Apa Namanya Tulang Yang Ada Di Tulang Yang Ada Di Dajah Itu Air Manik Keluar Dari Situ Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Innahu Ala Raju'ihi La Qadir Setelah Mengingatkan Manusia Tentang Sebab Asalnya Diciptakan Dari Sesuatu Yang Dianggap Hina Oleh Manusia Dianggap Sesuatu Yang Remeh Nah Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Maha Mampunya Allah Dengan Mengatakan Innahu Ala Raju'ihi La Qadir Sesungguhnya Allah Mampu Untuk Mengembalikan Manusia Dari Setelah Matinya Setelah Matinya Setelah Dikubur Allah Mampu Untuk Apa Mengembalikan Innahu Ala Raju'ihi La Qadir Ini Diantara Makananya Diantara Makananya Adalah Apa Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mampu Untuk Membangkitkan Manusia Setelah Diciptakan Dari Air Tadi Kemudian Mati Kemudian Allah Mampu Untuk Mengembalikannya Kepada Mampu Untuk Membangkitkan Lagi Setelah Matinya Dan Ini Sebagai Untuk Penjelasan Juga Bahwa Sebagaimana Allah Itu Mampu Menciptakan Dari Yang Tidak Ada Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mampu Untuk Membangkitkan Kembali Setelah Matinya Nah Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berhiman Ya Matubla Saro'ir Ay Yomal Qiyamah Matubla Fih Saro'ir Pada Hari Kiamat Nanti Akan Diketahui Semua Rahasia Rahasia Akan Diketahui Semua Yang Ada Di Hati Maka Di Akhirat Nanti Manusia Itu Akan Dihukumi Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Hatinya Akan Ketahuan Kalau Di Dunia Ini Kita Mau Hukumi Manusia Yang Dihati Atau Dihuhirnya Dihuhirnya Itu Yang Kita Hukumi Orang Itu Orang Yang Beribadah Tidak Usah Kita Sibuk Dengan Hati Orang Tadi Cukup Orang Itu Solat Berarti Orang Itu Sedang Beribadah Orang Yang Berbuat Ibadah Namun Nanti Di Akhirat Tidak Tidak Cukup Bagaimana Dia Solat Ikhlas Nanti Ketahuan Siapa Yang Ikhlas Siapa Yang Tidak Ikhlas Nah Oleh Karena Itu Bagaimana Kita Tadi Sampaikan Dan Senantiasa Memiliki Amalan Amalan Hati Dari Tawakal Cinta Takut Kepada Allah Berharap Kepada Allah Ini Amalan Yang Sangat Besar Lebih Besar Daripada Amalan Amalan Hati Sampai Dikatakan Salaf Abu Bakar As-Siddiq Tidaklah Melampaui Manusia Yang Lainnya Karena Sebab Solat Dan Kuasanya Tidak Bukan Sebab Itu Namun Sebab Hatinya Sebab Iman Yang Ada Di Dalam Hatinya Karena Sebab Cinta Yang Ada Di Dalam Hatinya Takut Yang Ada Di Dalam Hatinya Dan Harap Yang Ada Di Dalam Hatinya Tawakal Yang Ada Di Dalam Hatinya Kepada Allah S.W.T. Makanya Nabi S.W.T. bersabda Tentang orang-orang Khawarij Apa Kata Beliau Nabi Bersabda Takhiru Hadukum Solatahu Ala Solatihi Ketika Menceritakan Tentang Orang Khawarij Nabi S.W.T. Mengatakan Kalian Itu Akan Merasa Salat Solat Diantara Kalian Itu Akan Merasa Solat Jauh Dari Solat Mereka Akan Merasakan Kuasanya Jauh Dari Kuasa Mereka Orang-orang Khawarij Itu Orang-orang Yang Dohirnya Dohirnya Luar Biasa Sampai Nabi Mengatakan Kepada Sahabat Nabi S.W.T. Mengatakan Kalian Kalau melihat Mereka Nanti Mereka Orang-orang Banyak Solat Orang-orang Khawarij Orang-orang Yang Banyak Beribadah Kepada Allah S.W.T. Namun Hatinya Hatinya Rusak Hatinya Rusak Dengan Keyakinan Yang Salah Dengan Akidah Yang Merusak Hatinya Maka Disini Memperbaiki Hati Sehingga Dia Betul-betul Iman Dengan Iman Yang Kuat Memiliki Cinta Yang Benar-benar Cinta Yang Besar Kepada Allah S.W.T. Takut Yang Besar Kepada Allah S.W.T. Senantiasa Beradab Kepada Allah S.W.T. Bahwa Dirinya Itu Tidak Memiliki Kebaikan Apapun Kecuali Yang Kecuali Karena Pertolongan Allah S.W.T. Semua Kebaikan Yang Dilakukan Seseorang Itu Adalah Kebaikan Allah S.W.T. Karena Allah S.W.T. Manusia Tidak Bisa Berbuat Apapun Kecuali Dengan Pertolongan Allah S.W.T. Sehingga Ketika Berbuat Apapun Dari Kebaikan Jangan Merasa Dirinya Itulah Yang Berbuat Baik Semata Mata Dirinya Jangan Tapi Harus Ingat Bahwa Itu Pertolongan Dari Allah Sehingga Dia Bisa Salat Sehingga Dia Bisa Bersodak Sehingga Dia Bisa Berpuasa Sehingga Dia Bisa Berbuat Baik Dan Demikian Berbuat Yang Demikian Itu Semuanya Kebaikan Allah Kepada Dirinya Bukan Semata Mata Kebaikan Dirinya Kalau Allah Tidak Menginginkan Itu Maka Dia Tidak Bisa Melakukannya Sehingga Disini Adab Kepada Allah S.W.T. Sehingga Senantiasa Merasa Dirinya Itu Hina Senantiasa Merasa Dirinya Butuh Kepada Pertolongan Allah Senantiasa Merasa Dirinya Itu Kurang Lemah Di sisi Allah S.W.T. Sehingga Dia Senantiasa Takut Kepada Allah Dan Cinta Kepada Allah Tawakal Kepada Allah Ini Merupakan Amalan Yang Sangat Besar Yang Sehingga Dikatakan Sampai Abu Bakar Sijid Itu Mengdahului Yang Lainya Dari Sahabat Dan Manusia Yang Lainya Karena Sebab Apa Yang Ada Di Dalam Hatinya Bukan Apa Yang Ada Dalam Dohirnya Semata Tapi Yang Akan Dijadikan Sebagai Timbangan Tentang Amalan Seseorang Itu Apa Yang Ada Di Dalam Di Dalam Hatinya Oleh Karena Itu Memperbaiki Hati Dan Senantiasa Menjaga Hati Dari Hal-hal Yang Merusak Apa Namanya Hati Ini Adalah Perkara Yang Sangat Besar Lebih Besar Daripada Amalan Bahir Meskipun Amalan Bahir Juga Penting Namun Jangan Sampai Lupa Biasanya Orang Lebih Mementingkan Dohirnya Lupa Dengan Lupa Dengan Hatinya Yang Penting Dohirnya Itu Tidak Yang Mencelah Yang Penting Dohirnya Itu Tidak Ada Yang Mengkritik Yang Penting Dohirnya Itu Disukai Orang Namun Hatinya Dia Tidak Peduli Meskipun Hatinya Dimurkai Wala Allah Subhanahu Wata'ala Mestinya Tidak Demikian Dia Dohirnya Juga Tidak Ingin Tidak Ingin Dohirnya Diselah Oleh Orang Maka Hatinya Tidak Ingin Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Apa Yang Dia Lakukan Adalah Betul-betul Mencari Ridonya Allah Subhanahu Wata'ala Yawmatul Bula Saraw'i Pada Hari Kiamat Nanti Yang Akan Dihitung Yang Akan Ditimbang Yang Menjadikan Timbangan Yang Menjadi Penuntuk Adalah Apa Yang Ada Di Dalam Di Dalam Hatinya Dan Pada Hari Kiamat Nanti Seseorang Itu Tidak Memiliki Kuah Kinafsihi Tidak Punya Kekuatan Dia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Untuk Dirinya Dia Tidak Bisa Menolong Dirinya Tidak Bisa Menyelamatkan Dirinya Wala Nasir Dan Tidak Ada Yang Bisa Menolong Dia Dirinya Tidak Bisa Menolong Dirinya Orang Lain Tidak Bisa Menolong Menolong Dirinya Dikatakan Oleh Al-Imam Nugashir Fama Lahu Ay Al-Insan Yawm Al-Qiyamah Min Kuwatin Ay Fi Nafsihi Wala Nasir Ay Min Kharijin Min H Ay La Yaqdir Ala An Yungkida Nafsahu Min Adab Allah Wala Yastati' Lahu Ahad Dari Yaitu Bahwasanya Dirinya Itu Tidak Mampu Menyelamatkan Dirinya Dari Azab Allah Dan Tidak Ada Orang Lain Pun Yang Bisa Membantu Dia Menyelamatkan Adab Allah Subhanahu Wata'ala Semuanya Keputusan Bada Allah Subhanahu Wata'ala Sampai Syafaat Pun Itu Sebetulnya Adalah Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Hanya Allah Menolong Hamba Hambanya Dengan Syafaat Untuk Menunjukkan Wali Walinya Yang Mulia Sehingga Untuk Menunjukkan Hamba Hambanya Yang Mulia Allah Memberikan Izin Kepada Hamba Hamba Tadi Untuk Menolong Memberikan Syafaat Namun Sesungguhnya Itu adalah Allah Yang Menolongnya Namun Allah Ingin Menampakkan Hamba Hambanya Memuliakan Hamba Hambanya Menampakkan Inilah Orang Yang Mulia Sehingga Dia Punya Kelebihan Memberikan Apa Syafaat Nah Atas Izin Allah Subhanahu Wata'ala Nah Maka Ayat-ayat ini Memberikan Failah Kepada Kita Untuk Kita Senandiasa Mengingat Kelemahan Diri Kita Kita Dalam Makhluk Yang Lemah Dalam Keadaan Apapun Dalam Keadaan Apapun Manusia Itu Lemah Apakah Dia Itu Melihat Atau Tidak Melihat Apakah Dia Itu Mendengar Atau Tidak Mendengar Apakah Dia Itu Cacat Atau Sehat Apakah Dia Itu Memiliki Kedudukan Yang Tinggi Di Dunia Ini Ataupun Tidak Meliki Kedudukan Manusia Tetap Sebagai Manusia Yang Lemah Padahal Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Al-Ghani Maha Kayak Yang Tidak Butuh Kepada Siapapun Dalam Keadaan Apapun Dalam Keadaan Apakah Allah Memiliki Hamba Atau Tidak Memiliki Hamba Apakah Allah Menciptakan Hamba Tidak Menciptakan Hamba Allah Itu Selalu Honi Selalu Maha Maha Kaya Maha Tidak Membutuhkan Apa Apapun Dari Selainnya Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kesempatan Berbagai Ini Masih Ada Sekitar 6 Ayat Atau 7 Ayat Insya Allah Kita Sampaikan Wada Semua Ni Madata Sallallahu Alla Nabi Muhammad Wa Al-Ali Was Sampo Nabi Sampo Sampo Sampo